Mereka belum menemukan siapa penjaga gawang terbaik diantara Dikri, Fajar dan juga DAP. Tidak ada nama rumah kick di line-up utama karena memperkuat kesebalasan nasional kelompok umur U23 Indonesia. Kick-off sesaat lagi akan berlangsung. Persiapan akhir sebelum wasip menyebutkan peluang tanda kick-off bangang pertama sudah dimulai. Persi Pura-Jayapura dengan jersey putih-putih-putih bergerak dari sisi kiri layar Anda menguasai bola Enhiki Motta tadi. Tandukan dari Fafa Mario Yagalo, Persi Kediri dengan jersey utama mereka. Ungu-ungu-ungu cukup agresif untuk memberikan satu bola in behind namun sayang. Cukup baik kombinasi umpan tadi namun sayang ketika bola coba dilepaskan ke sektor kanan oleh Fereh. Gagal, Luis Cabez, kontrolnya sangat prima dari Ian Luis Cabez. Masih peluang bagi Persi Pura-Jayapura. Ricardo Salampeci, tembakkan jarak jauh Salampeci oleh Ricardo Salampeci. Cukup terbebas, sayang curve yang diinginkan terhadap gerakan bola tadi tidak sempurna. Masih pergerakan bola cukup cair daripada pemain Persi Kediri. Tingga, upaya sepakan jarak jauh menjadi opsi yang kurang tepat tadi. Diambil oleh tingga. Kemudian kembali saya katakan Diki Yusron, kemudian juga Dian Agus. Dan kali ini justru yang menjadi pilihan utama adalah penjaga wang pajar setia. Harus cepatnya ada sebuah keyakinan yang diberikan oleh Alfiat. Bersiapa yang menjadi pilihan utama? Kali ini Riki Kayame terlepas. Todd Rivaldo Fere! Satu pergerakan cerdik yang dilakukan oleh Todd Rivaldo Fere. Di antara tiga pemain bertahan Persi Kediri, dia mampu dengan licin tadi. Langsung berbuah gol. Ini dia, tayang ulang. Pergerakan yang begitu baik. Bola over the top dari Riki Kayame. Pergerakan yang lagi-lagi harus diapresiasi. Dari Todd Rivaldo Fere di antara tiga pemain. Termasuk Arthur Felix, Danisa Putra di sana. Dan juga Ahmad Agung. Ya, gal. Untuk bisa mengantisipasi. Kita lihat, tenang tadi. Antoni dan tiga menghadap bola. Umpan dari Antoni Nugroho ke piang kedua side netting tadi. Tandukan yang coba dilayangkan oleh Ahmad Agung. Pertahanan Persepura bertukar lutut. Kita saksikan. Upaya heading. Umpan kaki kanan dari Salam Pesik. Gagal. Satu ya Matsunaga tadi. Ada Danisa Putra, Ahmad Agung. Untuk cepat bergerak pada pemain Persi Kediri. Langsung menusut menuju jantung pertahanan. Dari Persi Pura Jayapura. Hingga kali ini. Ezeciare! Gol dengan sundulan yang begitu indah dicetak oleh Yusuf Ezeciare. Sang top skor Macan Putih menunjukkan tajinya. Lagi-lagi menjadi pemecah kebuntuan bagi Macan Putih. Umpan mempesona di akhiri tandukan impresif yang diberikan oleh Yusuf Ezeciare. Mengakali pertahanan Persi Pura satu-satu di Magelang. Dua pemain bertahan di area sentral yang tidak nyaman memainkan bola. Coba bereksperimen tadi hampir saja berujung fatal. Dan semua sepakar keras. Antoni Nugroho. Pendangan sudut yang didapat oleh Macan Putih. Pengambilan resiko di area pertahanan yang sangat berbahagia. Ini adalah pertama baik itu Antoni maupun Faris. Yang begitu leluasa untuk mengancam. No! Gol tercetak! Faris Aditama mencuri satu kesempatan di mulut gawang dari Fitrul Dwi. Kembalikan keadaan di laga ini. Umpan Arthur Felix. Kegagalan dari Salam Pesi. Harus dibayar mahal. Karena Faris Aditama tetap switch on tadi. Di sisi yang tidak terkawal sama sekali tandukannya. Persi Pura kali ini tertinggal gol. Dua-satu. Dari sepangan bebas. Akankah tercetak lagi peluang bagi Macan Putih? Oh! Satu gol bunuh diri. Takuya Matsunaga memperburuk aksi Persi Pura di babak pertama ini. Mereka seolah kolaps. Setelah gol penyaman kedudukan dicetak oleh Eze Jari. Keadaan di lapangan. Namun ini satu kecerobohan upaya dari Takuya Matsunaga sebenarnya untuk membuang bola. Namun justru keberuntungan tidak berpihak pada dirinya. Dan bola bergulir. Matsunaga. Doni Monim. Dan demikianlah akhir dari pertandingan babak pertama. Yang sangat seru disaksikan. Sebuah reaksi positif dari Macan Putih. Equalizing gol Eze Jari. Kemudian ditambah keunggulannya oleh Faris Aditama. Dan petaka di penghujung babak pertama. Dimana Takuya Matsunaga mencetak gol bunuh diri. Membuat sakatan. Harus kita berikan satu apresiasi. Mereka tampil dengan karakter luar biasa. Mempertunjukkan daya, juang, dan semangat tinggi. Agar bisa dalam posisi positif. Unggul. 3-1 di penghujung babak pertama. Kick-off babak kedua sudah berlangsung. Menang Doni Monim. Menunggu pergerakan rekannya. Ada David Rumah. Kick-off. Kumpannya sangat baik. Ricky Kayame di sana. Krusial. Sebuah intercept. Todd Rifaldo Ferry. Oleh Fajar. Setia tidak mampu dimanfaatkan oleh Todd Ferry. Satu kesempatan juga bagi Ricky Kayame. Men-setup rekannya. Trail play yang sangat baik dari Todd Ferry. Tidak diikuti finishing yang sempurna. Pahabong tadi. Tandukan. Coba dilaikkan oleh Doni Monim. Tahir ke tiang. Jauh. Satu tip penting dilakukan oleh Fajar Setia. Peluang berikutnya terus coba dipompa oleh Persipura Jayapura. Tendangan sudut kembali didapat. Satu aksi impresif dari Tahir. Kirimkan bola ke area berbahaya. Cekatan. Menyambut bola di udara. Sang penjaga jawang. Fajar Setia. Tendangan sudut berikutnya. Ferry Pahabong. Hampir saja mampu disambut oleh Ricky Salampesi. Lagi Pahabong. Salampesi dan oh go. Bunuh diri. Dicetak. Dan Persipura mendapatkan lifeline. Dilaga ini. Tentunya. Perjuangan mereka belum berakhir. Waktu sangat panjang. Luangnya sangat besar. Kita saksikan. Rizna Prahala Benta mampu mengamankan bola. Sudoran berikutnya dari Pahabong. Tandukan dari Salampesi. Mengenai Fafa Mario Yagalo. Dan bola menjurus masuk ke sudut yang tidak terkawal. 3-2. Game on. Semakin menarik. Jalan nyelaga di malam hari ini. Akankah tersaji equalizing goal bagi Persipura Jayapura. Satu kesempatan emas yang harus bisa dengan seksama. Dimanfaatkan oleh Ferry Pahabol. Upaya sempatkan. Pahabol. Mampu ditip tadi. Oleh penjaga gawang Fajar Setia. Menyelamatkan gawang Persipura. Dari kebobolan. Satu sepakan terukur. Yang dilancarkan oleh Pahabol. Begitu berbahaya tadi. Wow. Luar biasa take dari Pahabol. Sangat apik. Ferry Pahabol. Tingga tadi. Yusuf Milana. Umpannya sangat baik. Melibatkan Tingga. Tingga. Upaya impresif. Dan mengejutkan Fitrul Dwi. Sebuah peneruan umpan sebenarnya. Yang berujung menjadi sepakan langsung. Yang dilepaskan oleh Tingga. Dan sebuah gol tercetak. Bagi Persik Kediri. Yang tentunya mengakhiri perjuangan upaya comeback. Dari Persipura Jayapura. Yusuf Ezezare. Nampaknya memanfaatkan satu kesalahan. Yang membuat dirinya mampu melesakkan gol. Kita belum melihat proses yang terjadi. Kita nantikan dirinya tayangan ulang. Dari gol yang baru saja tercetak. Yang membuat Fitrul Dwi. Begitu tidak percaya. 4-2. Keunggulan bagi Macan Putih. Dan kita lihat arti gol ini. Ini dia. Kesalahan. Bola mampu dicuri oleh Tingga. Terlepas. Yusuf Ezezare. Kemampuan luar biasa. Finishing dengan dingin. Side foot. Yang begitu mempesona. Membuat Macan Putih. Nampaknya akan mengamankan. Tiga poin tambahan. Yang begitu krusial. Dalam pergerakan mereka berjuang. Menghindari. Drop zone. Di persaingan BRI Liga 1. Tidak berdaya tadi. Dan juga tim yang dihadapi. Persipura Jayapura. Walaupun tentunya game in hand. Masih dipegang oleh Borneo. Dan juga Persela. Serta masih ada kejaran dari Persiraja. Sebuah peluang. Di tiang dekat tadi. Isir. Lakukan eksekusi sepakan. Justak Isir. Satu pemain yang masuk. Dari Baru Cadangan. Juga tidak bisa. Memberikan suntikan positif. Karena timnya. Justru. Kembali tertinggal. Dengan dua gol. Dan pemirsa. Demikianlah. Skor. Akhir. Empat. Dua. Di laga ini. Tercetak. Bagi Persik Kediri. Brice. Dari Yusuf Ezez Jare. Mengamankan. Tiga poin. Yang begitu berharga. Bagi Macan Putih. Dalam upaya mereka. Mengatasi. Perlawanan. Mutiara hitam. Persipura Jayapura. Yang diandalkan. Belum malam.